Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel ini Kali ini kita akan melakukan pemernisan Oleh karena Batoknya sudah mulai retak Kita lihat Ini dia Mulai retak Dan ini sangat-sangat berbahaya Padahal ini baru saya expose Tetapi lambat saya pernis Untuk melindungi Dan menjaga agar batoknya tetap bertahan Kita harus memernisnya Gimana prosesnya? Saksikan video berikut ini Jika tidak dipernis Ini sangat berisiko Pada matinya Consai kelapa ini Terima kasih telah menonton! 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 Karena retakannya baru sedikit Jadi kita tidak perlu Mengelemnya Kita langsung saja Pernis Menggunakan pernis ini Karena Pernis ini mengandung daya rekat yang cukup kuat Terima kasih telah menonton! lakukan pemernisan ini sampai 3 lapis agar mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil pemernisan yang lebih tebal tunggu beberapa menit sampai dia mulai mengering lalu bisa ditumpuk lagi selamat mengering oke sekian cara dan tips untuk melindungi batok yang sudah retak dan yang hampir pecah agar tidak berkelanjutan dengan menggunakan pemernisan jadi di bagian yang lebih retaknya kita bisa menumpuk pernis lebih banyak karena pernis jenis ini dia memiliki daya rekat yang sangat kuat bukan hanya sekedar melindungi dia memang benar-benar merekatkan oke sekian saja semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton salam sukses salam sukses selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.